Masih di AI News pagi, Pemirsa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan saat ini tidak ada satupun negara yang kebal akan serangan teroris. Oleh karenanya nilai-nilai perdamaian dan toleransi harus ditingkatkan. Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disampaikan dalam konferensi tingkat Menteri Darurat Organisasi Kerjasama Islam yang berlangsung di Istanbul, Turki Jumat lalu. Konferensi Darurat ini membahas tragedi penembakan masjid di Christchurch serta upaya OKI menangkal ujaran kebencian kepada umat muslim. Menlu Retno juga mengecam pernyataan Senator Fraser Ening dari Australia. Pernyataan Senator Ening dinilai tidak bertanggung jawab, menyakitkan dan ofensif. Indonesia menilai OKI harus memperkuat nilai-nilai toleransi. Perdamaian hanya dapat dibangun dengan fondasi toleransi yang kuat. Selain anggota OKI, hadir pula Menlu Selandia Baru Winston Peters. Peters menyampaikan berbagai langkah yang telah dan akan diambil oleh Selandia Baru, termasuk memperketat aturan kepemilikan senjata api. Pertemuan darurat OKI menyepakati dokumen Final Communic yang mengecam aksi teror di Christchurch seraya menekankan solidaritas dan dukungan kepada Selandia Baru, demi menuntaskan proses hukum bagi pelaku teror.